Intro Assalamualaikum teman-teman semua Kembali lagi bersama aku Caca Jadi teman-teman di part 25 Kali ini aku memutuskan Untuk membuat tutorial berupa Fioritur Edition lagi nih teman-teman Waaat Oh iya teman-teman Untuk teman-teman Kalau udah nonton video tutorial aku Bisa langsung coba ya Dibuat dan nanti hasilnya Bisa di SS atau Screamfoot Lalu di upload di IG Dan jangan lupa cek IG aku Di Cicet Underscore Official Oke deh teman-teman Tanpa berlama-lama lagi Langsung aja ke tutorialnya Let's go Oke teman-teman Tutorial yang pertama Cara membuat jam dinding ya teman-teman Nah jadi teman-teman Ini dia barang-barang yang dibutuhkannya Nah oke teman-teman Pertama ini yang aku munculin dulu Dari Primitive Object Tube ya teman-teman namanya Nah kemudian Nanti teman-teman bisa Ubah bentuknya Seperti yang ada di video Jangan lupa Rotasinya di miring juga Nanti kalau udah teman-teman Tempelin aja Ke temboknya Lalu ukurannya Sampai Kayak gini ya teman-teman Nggak terlalu besar Nggak terlalu kecil juga Nah nanti kalau udah Teman-teman tinggal Ganti dulu Materialnya jadi gloss Terus warnanya coklat Lalu teman-teman Kalau misalkan udah begini Teman-teman bisa munculin Yang namanya silinder Di Primitive Object lagi Jangan lupa fisiknya Diilangin ya Centangannya Nah kalau udah Teman-teman bisa Bentuk seperti yang ada di video Kayak gitu Sama kayak tubenya Biar ngisi Isinya gitu loh teman-teman Yang bolongan tadi Nah kalau udah Teman-teman bisa ganti Warna hitam Oke teman-teman Kalau misalkan Sekiranya udah pas Disini teman-teman bisa Membuat angkanya Nah disini teman-teman Munculin teks Dari order ya teman-teman Nanti di teks ini Teman-teman Ganti aja Angka 12 1 Sampai 11 gitu Nah pokoknya teman-teman Bisa ngepasin sendiri Lain Nggak terlalu besar Nggak terlalu kecil juga Di jamnya Nah nanti Kalau misalkan udah Teman-teman Tinggal copy-copy aja Nah pokoknya Jadi seperti ini Teman-teman Kalau udah Kita buat Jarum jamnya Teman-teman Sebelum itu Kita buat kayak Yang bulet Di tengahnya gitu loh Disini Aku pake silinder Nah kemudian Teman-teman Silindernya Bisa dibentuk Kecil Seperti yang Kayak ada di video Ya teman-teman Nah Kalau udah Nanti teman-teman Bisa Ukurannya Disamen aja Kayak di video Habis itu Ditempelin Di tengah-tengahnya Itu teman-teman Nah ini Aku udah ubah Warnanya Jadi warna coklat Kalau teman-teman Mau sama kayak aku Lalu Untuk Jarum jamnya Disini Tadinya aku nyoba Pake wall Ternyata jelek Teman-teman Jadi aku pake Cube Ini Tuh Karena Kalau pake cube Bisa tipis banget Gitu Garisnya Nah disini Ceritanya jam 1 Ya teman-teman Nah Buat Untuk jarum Menitnya juga Teng-teng Tinggal copy aja Yang cube Yang tadi Udah deh Jadi teman-teman Gimana Oke teman-teman Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi Ke tutorial yang kedua Yaitu Cara membuat Jam waker Nah jadi teman-teman Ini dia Barang-barang yang dibutuhin Untuk membuat Jam waker Nah jadi teman-teman Disini pertama-tama Kita Munculin dulu Munculin dulu Hemisfer Dan siapin juga ya teman-teman Kayak rak gitu Nah disini Hemisfernya dibentuk Kecil Seperti itu ya teman-teman Lalu Kalau udah kayak gitu Teman-teman copy aja Ini tuh kayak Buat kaki Jam wakernya gitu loh Nah Kalau udah Teman-teman Bisa munculin Tube Lalu Dibentuk Kecil Seperti itu ya teman-teman Nih Nah Abis itu Di Rotasinya Agak Kayak gitu Tuh yang ada di video Lalu Disini Teman-teman Warnainnya Gloss Materialnya Lalu warnanya itu kayak Merah Keping-pingan gitu Kalau teman-teman yang mau Sama kayak aku Terus Jangan lupa Munculin silinder Nah ini tuh Buat mengisi Yang lubangnya itu Nah disini Teman-teman Bisa pasin aja Ukurannya Lalu Kalau udah Teman-teman bisa ganti Materialnya Jadi yang normal Atau yang gloss Juga bisa Nah Lalu teman-teman Disini Aku pake hemispair lagi Buat di yang Kepalanya itu loh Yang ada dua Nah ini teman-teman Rotasinya bisa Dimiringin Teman-teman Tinggal buat satu aja Nanti untuk yang sebelahnya itu Teman-teman bisa copy Atau Di Cloning gitu Jadi ada dua Lalu disini aku pake cube Buat Waktunya gitu loh teman-teman Kayak jam 12 gitu Tapi disini aku gak buat Pake nomor Karena aku pikir Bagusan pake kayak gini Teman-teman Nih Jadi disini pokoknya teman-teman Tinggal buat aja Sampai 12 jarum Gitu 12 garis-garis Kayak gini Gitu teman-teman Nah ini Gampang banget teman-teman Tinggal copy-copy aja Garis-garisnya Nanti kalo udah teman-teman Buat lagi Silinder Untuk di tengah-tengahnya Dan itu yang di tengah-tengahnya Aku pake warna pink ya teman-teman Nah untuk jarum jamnya juga Teman-teman tinggal copy Yang salah satu garis tadi Lalu agak dipanjangin aja Buat jam Buat menunjukkan jam Menit sama Alarmnya Alarmnya ini aku bedain ya teman-teman Warnanya Nah udah deh Kalo misalkan udah Nanti teman-teman disini Kayak buat di atasnya gitu loh teman-teman Yang kalo Kayak matiin alarm gitu kan Tinggal dipencet gitu ya Nah ini aku buat pencetannya Ini aku pake wall ya teman-teman Nah Jadi deh Den kiss Teman-teman Ya Main Data Ya Pake ・ in oke teman-teman ini kita lanjut lagi ke tutorial yang ketiga cara membuat kalender nah jadi ini dia barang-barang yang dibutuhin nah jadi teman-teman disini aku mau buat dulu kayak meja gitu nanti di tembok atasnya itu kayak ada kalender gitu teman-teman nah ini aku dapet referensi dari painters ya teman-teman jadi ada kalender yang besar gitu loh teman-teman nah karena kalau pakai kalender yang kecil kan agak lumayan susah buatnya jadi aku membuat yang seperti ini teman-teman nah disini teman-teman butuhin wall abis itu tinggal di copy aja nah dibentuk seperti gitu garis tipis nah teman-teman bisa ikutin ya teman-teman tinggal copy-copy aja abis itu digeserin garisnya ini kebanyakan aku menggunakan wall ya teman-teman untuk membuat kalender nah abis itu teman-teman bisa rapihin nah jangan lupa munculin teks ini tuh buat kayak tanggalannya gitu loh teman-teman tulisannya nah karena ini bulan Oktober 2021 jadi aku nulis ini tanggalan buat Oktober 2021 nah ini M itu Monday teman-teman aku pakai bahasa Inggris nah ini copy-copy aja dulu dan nanti baru teman-teman bisa ganti Monday Tuesday Wednesday Tuesday Friday Saturday nah pokoknya gitu ya teman-teman nah ini buat angka-angkanya gitu nah pokoknya nanti teman-teman buatnya pasin aja tanggalan di bulan Oktober nah ini bisa kalau misalkan teman-teman mau danti bulan tinggal geser-geser aja angkanya nah ini aku buat kayak hiasannya gitu ya teman-teman di meja pakai buku-buku gitu sama plan A dan fast nah udah deh teman-teman 就算世界不上天 看你在眼前 足够了我 只得时间 就在永远 人生的空白也 为你 填满了心愿 dan lucu oke teman-teman tutorial cara membuat kipas angin dan ini dia barang-barang yang dibutuhkannya teman-teman nah jadi disini kita perlu munculin silinder dulu nah habis itu kita copy lalu yang atasnya itu agak kecil ukurannya lalu dimunculin lagi silindernya aduh ini jatuh jatuhan mulu aduh nah pokoknya agak dijauhin dari yang lingkaran tadi ya teman-teman silindernya dipanjangin gini ini tuh buat kayak badan kipas anginnya gitu teman-teman nah ini teman-teman di copy aja tadi diatasnya itu aku bedain warna nah lalu teman-teman bisa rapin lagi dan ini aku munculin spare ya teman-teman lingkaran gitu nah habis itu aku pipihin seperti ini lingkarannya nanti teman-teman taruh aja diatas yang silinder yang putih lalu yang spare-nya teman-teman bisa ganti warna hitam nah ini hemispernya buat kipas angin ya teman-teman nah teman-teman bisa bentukin aja atau dirotasiin seperti yang ada di video kalau ya aku mau kasih tau lagi untuk fisiknya jangan lupa ya teman-teman centangannya itu diilangin supaya itu gak berantakan gitu loh nah ini hemispernya aku glossin eh glassin ya teman-teman glass materialnya aku glassin kemudian aku copy lagi nah untuk silinder di dalamnya ini aku ganti warnanya hitam nah teman-teman kalau udah teman-teman bisa copy lagi si hemispernya ini habis itu teman-teman bisa pasin sama yang hemisper yang udah diglassin nah disini kita munculin snowflake ya teman-teman ini aku dapetnya dari garden outdoor nah ini teman-teman bisa ganti warna biru tua habis itu teman-teman kecilin aja sampai gak ada cahayanya gitu nah disini aku pake X-Mesh cake ini tuh buat kayak tombol-tombolnya gitu teman-teman ada di cooking food kok nah ini teman-teman bisa kecilin lagi buat tombol tadi yang paling atas itu kayak buat logonya gitu ya teman-teman untuk bawah-bawahnya ini kayak tombol-tombolnya gitu udah udah deh selesai oke teman-teman kita lanjut lagi ini tutorial cara membuat meja belajar ya dan ini dia barang-barang yang dibutuhin ya nah oke teman-teman disini teman-teman munculin dulu chest of drawer 1 ada di furniture teman-teman jadiin 2 kayak gini lalu nanti di primitive object teman-teman pilih yang wall ya teman-teman nah posisiin kayak yang ada di video seperti itu di copy aja nah biar gampang gak usah buat-buat lagi nah seperti ini teman-teman kalau udah teman-teman munculin board nah ini kayak buat alasnya gitu ya teman-teman nih nah nanti abis itu kita keatasin kita taruh di paling atas nah ini teman-teman bisa turunin lagi kalau sekiranya kegedean kepanjangan gitu maksudnya nah ini teman-teman tinggal copy yang atas digeser aja ke bawah lalu untuk sisi satunya di copy juga sama biar gampang gitu loh nah udah deh kalau udah teman-teman copy lagi boardnya agak dipanjangin ini tuh buat yang di tengahnya gitu ya teman-teman nah kita samain kayak kedua sisi yang rak tadi nah ini teman-teman bisa rapihin dulu nah kalau misalkan udah rapi teman-teman di furniture cari aja dinding cair yang B nah seperti ini ini buat kursinya gitu kemudian kita munculin self 1 ya teman-teman ini tuh kayak buat nempel-nempel yang kertas-kertas gitu nah kayak gitu cara buatnya teman-teman tuh nah gimana ya sekarang teman-teman udah tau kan nah kalau udah sekarang aku mau buat ininya dulu teman-teman lampu belajar jadi kita perluin silinder nah ini warnanya untuk warnanya sih sesuaiin sama selera teman-teman aja ya habis itu dikopi lagi silindernya nah ini pake silinder ya teman-teman 3 habis itu untuk lampunya pake hemisfer nah seperti itu teman-teman nah habis itu silindernya dikopi lagi yang dari bawah untuk yang diatasnya itu loh nah itu bisa diganti warnanya teman-teman sesuai selera teman-teman lagi nah pokoknya udah deh seperti itu ya teman-teman kurang lebih nah nanti teman-teman bisa rapi-rapiin aja posisi-posisinya nah nanti kalau udah jadinya akan seperti ini teman-teman nah sekarang disini aku mau nambahin beberapa hiasan teman-teman bisa ngikutin aku tapi bisa juga ini sih optional ya teman-teman sesuai selera teman-teman mau naruh apa di meja belajarnya disini aku naruh laptop terus juga ada bingkai foto nah disini aku naruh kado plan A terus botol gitu teman-teman terus juga disini aku naruh apel buah apel teman-teman bisa ngikutin kayak aku bisa juga sesuai selera teman-teman atau disini teman-teman bisa nambahin buku itu aku pakai file yang dari order nah ini aku copy-copy dulu abis itu digantiin warna udah udah rak sebelahnya udah sekarang ini rak satunya lagi diisi bingkai gitu-gitu deh teman-teman nah oke jadi kurang lebih seperti itu cara buat meja belajarnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman ini tutorial yang terakhir Cara membuat diffuser Atau pengharum ruangan ya teman-teman Nah disini aku siapin dulu Mejanya itu aku dari desk C Habis itu disini kita munculin tubenya Nah ini tubenya itu Buat kayak gelasnya gitu ya teman-teman Atau wadahnya gitu Nah ini aku warnanya itu Kayak coklat gitu nih Lalu teman-teman bisa copy Nah nanti dikecilin aja Habis itu ditaruh di tengah teman-teman Nah ini juga bisa di copy Nah disini aku mau buat Lilin-lilinan juga Yang lilinnya ini kalau dibakar Keluar aroma gitu loh teman-teman Disini aku gunain Silinder juga Buat kayak Bambu-bambu yang harum-harum Yang mengeluarkan bau harum gitu loh teman-teman Nah pokoknya disini Teman-teman banyakin aja silindernya Nah ini teman-teman bisa rapihin dulu Kalau udah aku pake materialnya gitu teman-teman yang bintil-bintil kuning gitu Yang merah bintil-bintil kuning gitu Nah pokoknya abis itu disini Aku pake silinder lagi Buat si lilinnya Nah ini dimasukin aja Jadi kayak wadahnya tuh transparan gitu loh Glass teman-teman Nah disini aku warnanya kayak warna krem Abis itu Untuk Ujung lilinnya disini Aku ngambil dari yang itu teman-teman silinder tadi yang panjang Abis itu aku kecilin aja deh Nah buat sumbu lilinnya Abis itu disini kita munculin fire atau api Di efek ya teman-teman Apinya bisa dikecilin gitu ukurannya Nah nanti kalau udah teman-teman Disini aku nambahin bunga juga Biar bagus aja gitu keliatannya kan Dari garden outdoor ya teman-teman Nah ini bentuknya dikecilin aja Dipeihin abis itu kayak dikopi jadi dua gitu teman-teman Nah udah deh jadi teman-teman Wow Nah itu dia beberapa tutorial furnitur baru dari aku teman-teman By the way yang mau request Jangan lupa cantumkan hashtag tutorial cheat chat ya Supaya bisa kebaca sama aku teman-teman Oke deh see you on the next tutorial teman-teman Bye 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 bye.. Terima kasih telah menonton!